Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan kasus kecacingan yang masih tinggi. Dengan resiko yang sering terjadi pada anak-anak, yang dapat dilihat dari kehidupan dan lingkungannya, penyebabnya seperti tidak cuci tangan sebelum makan, jarang menggunakan alas kaki, dan sering bermain yang kotor. Hal tersebut berdampak bisa menimbulkan penyakit kecacingan. Ada pun tanda dan gejala kecacingan seperti sakit perut, demam, terdapat cacing di fesis, gatong pedanus, lemah, badan kurus, perut bencih. Dari gejala tersebut dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mengalami kecacingan. Ada pun pencegahan kecacingan yaitu rajin mencuci tangan, makan makanan sehat dan bersih, rajin menggunakan alas kaki, dan selalu minum obat cacing 6 bulan sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!